Kamu tahu nggak apa yang kita makan bisa berdampak pada daya pikir kita? Kita semua tahu kalau makan makanan bergizi itu penting. Tapi penelitian menunjukkan ada makanan yang dapat meningkatkan daya ingat kita, bahkan fungsi kognitif kita. Dalam satu penelitian di Inggris pada 2010, peserta dengan masalah ingatan yang minum 500 ml jus anggur ungu setiap hari selama 12 minggu mengalami peningkatan daya ingat ketimbang kelompok yang tidak diberi perlakuan. Penelitian lain menyebut anak-anak yang mengonsumsi blueberry memiliki performa lebih baik dalam tes mengingat kata. Mereka bisa mengingat lebih banyak kata secara akurat setelah 2 jam. Penelitian menyebut anggur dan blueberry kaya akan polifenol yang dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Hal ini menyediakan lebih banyak energi, nutrisi, dan oksigen sehingga bisa meningkatkan kemampuan kognisi. Sebuah penelitian lain di Inggris menemukan perempuan berusia di atas 70 tahun yang rutin mengonsumsi strawberry dan blueberry sebanyak 2 porsi tiap minggu menunjukkan perlambatan penurunan daya kognitif hingga 2,5 tahun. Dan ini tidak hanya terbatas pada buah beri loh, konsumsi teh hijau jangka panjang telah dikaitkan dengan peningkatan daya ingat jangka pendek, atensi, dan pengurangan resiko penurunan kognitif. Nah, kalau kamu suka kacang-kacangan, mungkin bisa mulai ngemilk kacang walnut. Kacang walnut kaya akan protein dan lemak sehat. Sebuah penelitian lain menemukan mereka yang makan lebih banyak kacang walnut mendapat nilai lebih tinggi dalam berbagai tes. Walnut juga kaya akan omega-3 yang dikenal baik untuk otak. Coklat juga bermanfaat untuk daya ingat loh, tapi bukan coklat yang mengandung banyak gula ya. Flavanol yang ditemukan dalam camilan dengan kadar coklat 70% dapat meningkatkan memori, termasuk ingatan kita tentang kejadian masa lalu. Selain itu, kita juga bisa konsumsi ikan yang mengandung omega-3, serta lemak esensial EPA dan DHA yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Lemak ini penting untuk kesehatan otak, fungsi jantung, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, makanan-makanan Indonesia apa sih yang boleh dikonsumsi atau ditingkatkan supaya bisa meningkatkan beringat? Kalian bisa makan ikan kembung. Itu bagus banget karena banyak mengandung protein dan juga omega-3. Misalnya ikan kembung bisa di-steam atau dimasak dengan jahe atau dibikin bumbu kuning. Dengan kunyit, rempah-rempah kita itu kaya sekali dengan antioksidan yang akan membantu juga untuk meningkatkan antioksidan sehingga menangkan radikal bebas. Sehingga membantu juga untuk meningkatkan beringat kita. Satu hal yang harus diingat, hindari konsumsi makanan olahan. Penelitian lain menyebut individu yang biasanya makan sehat beralih kebanyak makan-makanan olahan hanya selama satu minggu. Itu menyebabkan gangguan kemampuan belajar, daya ingat, dan membuat pengaturan waktu makan memburuk. Sebuah studi terkini lainnya yang diterbitkan jurnal AS Neurology menghubungkan konsumsi makanan siap saji dengan penurunan daya ingat dan peningkatan risiko stroke. Nah, makanan-makanan ultra-processed food seperti makanan tinggi gula, makanan tinggi lemak jenuh, kemudian makanan-makanan tinggi olahan-olahan berpengawet itu harus dihindarin. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh kita. Akibatnya nih, daya ingat pun juga akan semakin berkurang. Nah, contohnya apa ini makanan-makanan Indonesia yang harus kita hindarin nih? Tadi ya, olahan-olahan tepung, goreng-gorengan, dan juga makanan-makanan manis. Contohnya, gorengan pastinya kemudian misalnya nih segala jenis kue, cookies, atau cake yang berlebihan, kemudian roti-roti manis, dan makanan-makanan tinggi gula, pastinya harus dihindari atau harus dibatasi konsumsinya, supaya tidak menimbulkan raga dalam tubuh kita yang berlebihan. Jadi, kesimpulannya, dengan lebih bijak memilih makanan, itu bisa membantu kita berpikir dengan lebih baik.